Hai jadi video ini saya akan coba mereview bagi kalian yang menggunakan Linux debian yang versi 10 atau code namenya bisnis disebut dengan pastor ada problem yaitu seringnya ke beberapa secara random ya tidak secara teratur bisa freezing atau hang komputernya jadi kejadiannya itu tidak apa tidak ada waktu yang pasti fix jadi secara random setelah asiknya menggunakan Linux tuh kayak gini yang jadi kalau ada problem itu kita harus belajar bagaimana cara apa penyelesaian problemnya Hai nah dari beberapa sumber yang dibaca eh saya dapat info kalau problemnya itu ada di eh apa versi kernel yang masih lama karena bawaannya itu masih menggunakan versi sebentar kalau kita lihat di info centernya ini kalau di debian ya versinya itu versi kendernya masih 419 jadi ini versi lama kemudian kebetulan saya menggunakan laptop yang mini eh prosesornya itu n2930 prosesnya Intel sekasih OS yang nampak 64bit karena ini bisa support OS 64bit CPU nya kemudian kemudian masalahnya adalah di CPU ini ternyata ada driver yang ada bugnya jadi sistemnya bisa freeze atau hang jadi nggak bisa bergerak sama sekali ini sudah kejadian beberapa kali hampir tiap session atau tiap menyalakan eh berakhir dengan ini freeze tapi jangka waktunya itu beda-beda ada yang kemarin bisa sampai empat jam ada ada yang baru setengah jam satu jam ngefreeze itu secara random kemudian setelah baca-baca disini ternyata itu ada script nah ini scriptnya ini untuk testing aja jadi kita akan coba jelaskan script ini nanti apakah sudah freeze atau tidak di komputernya Hai ke setelah ini sini blognya orang tapi kalau lihat nah ini Hai contoh tulisan yang bagus karena mah eh mencantumkan referensinya dia dapat dari mana Hai ke kalau kita cari di referensinya ini ini akan lebih teknis detailnya dalam bahasa apa ini Jerman tapi untungnya kita bisa translate ke Inggris nih oke setelah dibaca ternyata ini bugnya awalnya di suspect atau ada curiga di graphical processing unit atau di GPU nya tapi ternyata kemudian di ini ada satu platform di buksila di platform itu dibahas ternyata masalahnya di chip power jadi di CPU nya kemudian ada yang membuat script nya oke kita akan coba running script nya tadi sudah sempat saya download script nya ini ada oke nanti apakah komputer atau laptop saya nge-freeze lagi atau tidak saya akan cantumkan di deskripsi nya tentunya setelah beberapa jam atau kemungkinan akan saya tes beberapa hari script ini kalau misalnya oke atau tidak nya nanti akan ada di deskripsi video kemudian langkah selanjutnya kalau ini ternyata tidak tidak berhasil kemungkinannya kita harus upgrade kernel di di debian kita kalau debian nya pakai live CD install nya masih pakai tadi kernel nya 419 19 masih kernel lama oke kita tinggal running apa tinggal running script nya tadi di download ini ya oke ini tinggal di running saja cara running nya saya juga masih baru di linux cara ngerunning script kita harus baca lagi misalnya disini ada enggak oke coba aja langsung caranya adalah ini kita tahu tempatnya di download ya foldernya di download sini script yang ini klik kanan aja langsung action open in terminal here jadi nanti di konsol nya atau di terminal nya langsung di folder download lalu kita jalankan script nya menggunakan ini sudo gini titik chip saya akan besarkan dulu biar kelihatan nama script nya nama script nya daripada kesalahan apa ketik kita bisa copy paste aja nanti oke pakai di rename aja biar bisa di paste disini terlihat di copy .sh coba si password oke ternyata ini bukan seperti installan kini kini jika di teman oke setelah googling sepertinya harus di script nya harus dirubah permisi nya pakai ch mode ini ya copy copy pch mode file namenya itu c6 off plus c7 on.sh oke kita coba jalankan lagi script nya oke oke ini script nya sudah jalan karena disini tidak ada error seperti yang tadi oke ini akan saya tes selama berjam-jam apakah nanti komputer saya freeze lagi atau enggak kalau misalnya enggak berarti problem nya sudah apa fix ya bisa pakai script ini nanti tinggal di file konfigurasi kernel nya ini yang ada dalam script diimplementasikan atau dirubah file config nya sesuai script ini oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati